Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kisah lintas dimensi islam Pada video kali ini kita akan membahas tentang kisah jin islam Yaitu Abdullah bin Akbar yang membela dakwah Rasulullah Salahu alaihi wassalam Sebelum kalian menonton video ini Jika kalian suka dengan channel KLD Silahkan kalian support kami dengan cara subscribe Dan klik tanda loncengnya Selamat menonton Dalam sebuah riwayat dijelaskan Bahwa di awal-awal islam Malaikat Jibril turun dengan membawa fahyu Untuk memerintahkan Rasulullah Salahu alaihi wassalam Berdakwah secara terang-terangan Malaikat Jibril berkata Wahai Muhammad Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Menyampaikan salam kepadamu Dan memerintahkanmu Untuk mengajak manusia Kepada agama islam Tentu saja Perintah itu merupakan Perintah yang amat berat Dimana Rasulullah salam Diharuskan berhadapan secara langsung Untuk terang-terangan Dakwah Mengajak kaum kafir kurois Agar mau memeluk agama islam Namun seberat apapun itu Rasulullah salam Tetap melaksanakannya Pada suatu ketika Rasulullah salam Mendaki ke atas gunung Abu Qubais Dengan suara lantang Beginilah Nabi berteriak Katakanlah Tiada Tuhan selain Allah Dan Muhammad Adalah utusan Allah Teriakan itu Seolah-olah menjadi awal ajakan Kepada kaum kafir kurois Untuk menyembah kepada Allah Dan mengakui Nabi Muhammad salam Sebagai utusannya Sedangkan di kalangan mereka Mulai tersebar berita Bahwa Nabi Muhammad salam Telah membawa sebuah ajaran Dan agama baru Tentu saja Hal itu membuat mereka Menjadi risau Pada suatu hari Berkumpulah Para pembesar kaum kafir kurois Di Darun Nadwa Yang merupakan Balai pertemuan Para pemuka kafir kurois Untuk membahas Hal-hal penting Tempat itu Dididikan oleh Kusayi bin Kilab Yang merupakan Kakek buyut Rasulullah Salahu alaihi wasalam Yaitu Muhammad bin Abdullah Bin Abdul Muttalib Bin Hashim Bin Abdul Manaf Bin Kusayi bin Kilab Di antara para pemuka kafir kurois Yang menghadiri pertemuan ini Yaitu Sa'ibah bin Rabi'ah Walid bin Hari Syahfan bin Umayyah Ka'ab bin Ashraf Aswad bin Abduh Yahud Syakhar Bin Al-Harij Dan Kinana bin Rabi Dalam pertemuan rapat itu Mereka membahas Mengenai respon Terhadap ajakan Rasulullah Salahu alaihi wasalam Dan agamanya Di antara mereka Ada yang mengatakan Sesungguhnya Muhammad telah mencaci Tuhan kita Dan mengajak Kepada Tuhan Yang tidak kita ketahui Bagaimana bisa Di budaya ini Seolah Muhammad mengatakan Kepada kita Jangan menyembah Tuhan Tuhan kalian Yaitu berhala Tapi sembahlah Allah yang Maha Esa Ada yang mengatakan Muhammad telah mengajak kita Untuk menyembah Tuhan Yang tidak kita ketahui Tetapi Dia tidak mencaci Tuhan-Tuhan kita Tetapi Ada juga Yang mengatakan Muhammad adalah Tukang sihir Lagi pendusta Lalu tiba Lagi liran mereka Menanya pendapat Al-Walid Namun Al-Walid Hanya menjawab Aku tidak bisa berkata Apapun Mengenai hal ini Mendengar jawaban Al-Walid tersebut Mereka pun menganggap Bahwa Al-Walid Membela Dan setuju Dengan apa Yang dilakukan Oleh Rasulullah Salahu alaihi wasalam Sehingga Rasa amarah Menganyutkannya Ia pun berkata Beri aku Kesempatan Tiga hari Untuk mengambil Tindakan Tapat pertemuan tersebut Pun berakhir Dan mereka Menunggu jawaban Al-Walid Mengenai hal demikian itu Al-Walid sendiri Mempunyai dua buah berhala Yang terbuat dari emas Dan perak Dan dihiasi Dengan beberapa Mutiara Kedua berhala itu Diselimuti dengan Pakaian-pakaian Yang indah Dan diletakkan Di atas sebuah kursi Demi memberikan jawaban Atas rapat pertemuan itu Al-Walid Melakukan ritual peribadatan Khusus terhadap Kedua berhala itu Selama tiga hari Tiga malam Ia mengetikan Kebiasaan makan Minum Dan tidur Selama tiga hari tersebut Pada hari ketiga Setelah ritual peribadatan khusus itu Ia meminta petunjuk Kepada kedua berhala itu Ia berkata Demi hak ritual peribadatan Yang telah kulakukan Kepada kalian berdua Selama tiga hari Maka bicaralah Dan beritahu kami Tentang perkara Mengenai Muhammad Sungguh di luar nalar Tiba-tiba berhala itu berkata Dengan lisan yang fasih Sesungguhnya Muhammad bukanlah seorang nabi Maka janganlah Membenarkannya Alangkah bahagianya Al-Walid waktu itu Ia pun bergegas keluar Dan memberitahu Kaum kafir Quraish Mengenai jawaban Tuhan berhalanya itu Kaum kafir Quraish pun berkumpul Di sisi Al-Walid Dan menyaksikan berhalanya itu Lalu mereka pun benar-benar memberitahu Rasulullah Salahu alaihi wasalam Atas apa Yang telah dikatakan Oleh berhala itu Malaikat Jibril pun turun Dan mengatakan Wahai kekasih Allah Muhammad Salahu alaihi wasalam Celakalah Orang yang membuat-buat Perkataan dusta ini Yakni Al-Walid Mendengar kalimat celaka Dari Rasulullah Salahu alaihi wasalam Maka Al-Walid Sembari tertawa Dengan bangganya Menjawab Aku tidak peduli Pada hari berikutnya Para kaum kafir Quraish berkumpul Dalam suatu tempat Mereka meletakkan sebuah berhala Yang bernama Hubal Dan menghiasinya Dengan berbagai macam pakaian Yang indah Dan mereka bersudut kepada berhala itu Kemudian mereka juga Mengundang Rasulullah Salahu alaihi wasalam Agar menyaksikan sendiri Tentu saja Mereka berencana Pulang untuk menghujat Dan menjelab liau Salahu alaihi wasalam Pada saat itu Rasulullah Salahu alaihi wasalam pun Turut hadir Bersama dengan sahabat Yaitu Abdullah bin Mas'ud Roti wanhu Mereka berdua Duduk di sekitar Kaum kafir Quraish Yang sedang Menyembah-nyembah berhala Mengejutkannya Tentunya berhala itu Berbicara menghujat Dan mencelak Rasulullah Salahu alaihi wasalam Ternyata Jin yang bernama Musfir Masuk ke dalam berhala itu Dan mengatakan Kedustaan besar Di hadapan Rasulullah Salahu alaihi wasalam Sedangkan sahabat Abdullah bin Mas'ud Roti wanhu Yang merasa kebingungan pun Bertanya Kepada Rasulullah Salahu alaihi wasalam Ya Rasulullah Siapakah yang berkata itu Dengan santenya Rasulullah pun menjawab Wahai Abdullah Jangan khawatir Karena sesungguhnya Yang mengatakan itu Adalah syaitan Tak lama kemudian Rasulullah Salahu alaihi wasalam Bersama sahabat Abdullah bin Mas'ud Kembali ke rumah Namun Di tengah-tengah Perjalanan Datanglah seorang Berpakaian hijau Dengan menaiki Seekor kuda Menghampiri Biau Lalu orang itu Turun Dari kudanya Dan mengucapkan salam Kepada Rasulullah Salahu alaihi wasalam Rasulullah Salahu alaihi wasalam Yang terhiran pun Bertanya Siapakah kamu Wahai orang Yang berkendara Ucapan salamu Telah membuatku heran Dengan penuh hormat Orang itu pun menjawab Aku adalah keturunan Dari bangsa jin Aku telah memeluk islam Pada masa nabi nu Alisalam Namun aku pergi Dari tanah airku Ketika aku kembali Aku mendapati istriku menangis Lalu aku bertanya kepadanya Ia pun menjawab Apakah kamu tidak tahu Bahwa jin musfir Telah melakukan perbuatan buruk Kepada nabi muhammad Salahu alaihi wasalam Sesaat setelah aku mendengar kabar dari istriku Aku bergegas Mengikuti jejakmu musfir Dan saat aku telah mendapatinya Aku pun membunuhnya Di antara bukit sofa Dan bukit marwah Ini adalah darahnya Yang ada padaku Kepalanya Berada di dalam kantong Badannya Terletak di antara bukit sofa Dan bukit marwah Mendengar kabar tersebut Rasulullah s.a.w. Merasa bahagia Dan mendoakan Kebaikan kepadanya Lalu nabi bertanya Siapakah namamu Dengan penuh hormat Ia pun menjawab Ya Rasulullah Namaku adalah Muhair bin Akbar Dan tinggal di atas gunung Tursina Lalu jin muslim ini bertanya Kepada Rasulullah Apakah engkau tidak Memperintahkan ku Untuk membalas perbuatan Kaum kafir kurois Sebagaimana Jin musir Yang mencelakakan engkau Ya Rasulullah Kemudian Rasulullah s.a.w. Menjawab Dengan izin Allah Lakukanlah Pada kali keduanya Kaum kafir kurois pun Lagi-lagi Mengundang Rasulullah s.a.w. Untuk menyaksikan Bagaimana Tuhan mereka Mencelah nabi Muhammad Salahu alaihi wassalam Seperti sebelumnya Mereka meletakkan Subah berhala ubal Di hadapan mereka Dengan dihiasi dengan Pakaian-pakaian Yang indah Dan dengan penuh Kerendahan diri Mereka menjembah Dan bersujud Di hadapan berhala itu Dengan perasaan bahagia Mereka mengatakan Wahai ubal Pada hari ini Bahagiakanlah hati kami Dengan menghujat Dan mencelah nabi Muhammad Kemudian jin muslim Yang bernama Muhair Yang telah siap Di tempat tersebut Segera masuk Kedalam hubal Dan mengeluarkan perkataan Yang sangat mengagetkan Kaum kafir kurois Wahai penuduk Mekah Ketahuilah Bahwa Muhammad ini Adalah nabi yang benar Agamannya benar Ia mengajak Kepada jalan yang benar Kalian semua Dan berhala-berhala Kalian ini Tidak ada gunanya Jika kalian Tidak membenarkan Dan mengimaninya Maka kalian Akan berada di dalam Neraka jahannam Kekal di dalamnya Ikutilah Muhammad Ia nabi Allah Dan makhluk terbaiknya Kaum kafir kurois terpelongo Tak percaya Dari bibir berhala hubal Yang sama Tetapi sangat jauh berbeda Dengan perkataan kemarinnya Abu Jahal segera tanggap Atas situasi tersebut Ia segera bangkit Dan mengambil berhala hubal Kemudian membanting Ketanah Hingga pecah berkeping-keping Nabi Muhammad S.A.W. Pulang dengan rasa gembira Beliau Juga sempat memberikan Nama baru Buat muhair Yani Abdullah bin Ahbar Ibnu Ahbar sangat gembira Dengan pemberian nama baru Oleh Rasulullah S.A.W. Ia menyandungkan syair Untuk mengembangkan Nama barunya Dan memperjuangkan Membela Rasulullah S.A.W. Aku adalah Abdullah bin Ahbar Sesungguhnya Aku telah membunuh Setan yang durhaka Yaitu musfir Aku bermaksud Menamparkan pedangku Para setan yang ingkar Di antara Bukit Shafa Dan Marwah Ia melampaui batas Dan sombong Musfir menentang kebenaran Dan setan yang ingkar itu Berkata Dengan mencaci Nabinya Yang suci Demi Allah Aku tidak akan berhenti Sampai Rasulullah S.A.W. Mendapatkan pertolongan Dan tampaklah Agama Islam Sampai diakui Atau hinalah Di dalam Islam Setiap orang yang sombong Setiap orang Yahudi Orang Nasrani Yaitu para tentara Kisra Dan kerajaan-kerajaan Kaisar Wawahu alam bisawaf Jika kalian suka dengan video ini Silahkan berikan jempol ke atas Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat Maka bagikanlah Untuk teman-teman Anda yang lain Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh